Halo teman-teman pustakawan Di Slim 9 Pulihan, teman-teman bisa menambahkan e-book loh Dengan e-book ini, pengunjung bisa membaca langsung melalui gadget mereka dimana saja Di masa pandemi saat ini, pengguna e-book ini sangat bermanfaat sekali Walaupun siswa tidak datang ke sekolah, tapi masih bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Oke, sebelum teman-teman menambahkan e-booknya di Slim 9 Pulihan Teman-teman harus punya dulu e-book dan cover e-booknya ya Untuk di-upload di Slim 9 Pulihan Ukuran e-book tidak boleh terlalu besar ya, agar bisa di-upload Baiklah, sekarang teman-teman buka halaman adminnya ya Kemudian, buka menu bibliografi Klik tombol add new bibliografi Isikan katalog yang ada di formnya ya Pengisian ini, silakan teman-teman lihat video saya sebelumnya Kemudian, geser kursor ke bawah Di bagian image ini, teman-teman tambahkan cover buku e-book yang akan disimpan di Slim 9 Pulihan Ingat, maksimal ukuran filenya hanya 500 KB Jika lebih dari itu, file tidak bisa tersimpan Pada file attachment Teman-teman pilih tombol add attachment Untuk menambahkan file e-book yang akan disimpan di Slim 9 Pulihan Di titelnya, teman-teman ketikkan judul e-book yang akan di-upload Kemudian, pilih akses publik Jika teman-teman ingin membatasi pengunjung yang membaca e-book di perpustakaan digital Teman-teman ganti aksesnya menjadi privat Lalu, pilih akses limit by member tipe Menjadi siswa Atau guru Atau hanya karyawan saja yang dapat membaca e-book tersebut Jika teman-teman tidak membatasi pembaca e-book tersebut Sebaiknya pilih public saja Selanjutnya, teman-teman pilih file to attach Untuk menambah e-book ke Slim 9 Pulihan Ingat ya, maksimal ukuran file e-booknya hanya 2048 KB Atau 2 MB Lebih dari ukuran ini, file e-book tidak bisa di-upload Setelah saya coba upload file e-booknya Ternyata ukuran file e-book punya saya sebesar 4,8 MB Berarti ukuran ini sangat besar dari standar untuk upload Teman-teman tidak perlu khawatir Karena saya akan menjelaskan juga Cara untuk merubah ukuran file e-book menjadi lebih kecil Saksikan terus videonya ya Untuk merubah ukuran file e-book Saya mencontohkan penelusuran melalui Google Kemudian memakai aplikasi smallpdf.com dan ilovepdf.com Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton!